30 persen dari seribuan ruas jalan di wilayah Tulungagung mengalami kerusakan. Selain mengganggu mobilitas warga, jalan rusak tersebut tidak jarang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak tersebut sebelum lebaran tahun ini. Hal tersebut disampaikan Bupati Tulungagung Marioto Birowo saat meninjau lokasi beberapa ruas jalan yang rusak. Berdasarkan pantauan, terdapat 18 titik lokasi yang rusakannya cukup parah, diantaranya berada di ruas jalan Panjirjo, Kecamatan Rejotangan, jalan di desa Balesono, Kecamatan Ngunut, dan jalan di desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol. Di ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkap Tulungagung tersebut selalu dilakukan perawatan secara berkala. Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengatakan, kondisi curah hujan tinggi dan tidak berfungsinya saluran air di beberapa titik sehingga mempercepat kerusakan jalan. Marioto menyatakan, perbaikan titik-titik jalan yang rusak tersebut akan segera dilakukan perbaikan dan diharapkan selesai sebelum lebaran tahun ini. Memang curah hujan, sebenarnya kita perbaiki, tapi rusak terus di aspal. Oleh karena itu ada penemuan baru ini, yang jeglungan itu dikasih blok pavin, kanstin itu. Jadi yang agak keras itu sehingga ini kita lihat di situ bisa ini sudah mulai bisa. Dulu masih dalam-dalam ini. Ini sebenarnya ada saluran, tapi ya tidak difungsikan. Memang perlu adanya satu kesadaran warga masyarakat untuk ikut mengamankan badan jalan. Sementara itu salah seorang warga di desa Balesono, Kastin berharap, perbaikan jalan rusak di dekat tempat tinggalnya segera dilakukan. Karena jalan berlubang tersebut seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Di sini rusak sudah lama? Sudah. Oh, di sini seperti apa waktu itu? Ya, juga geruk. Di dalam? Iya. Sering kecelakaan nggak? Sering. Biasanya malam atau siang kecelakaan? Iya malam ya, siang. Harapan warga bagaimana, Bu? Iya, mintanya ya diperbaiki gitu loh, Pak. Diperbaiki. Setiap hujan pasti ini? Pasti banyak. Masih ini murukan ini dilakukan dari siapa? Yang muruk ini siapa? Warga kemarin. Warga. Iya, Pak. Berdasarkan data Dinas Perjalan Umum dan Penataan Ruang Telungagung, jumlah jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkap Telungagung sebanyak 1.024 ruas jalan. Dari jumlah tersebut, saat ini 70 persennya dalam kondisi baik. Sedangkan 30 persennya mengalami rusak dan butuh perbaikan. Agus Bondan, JTV, Telungagung.